Daging babi, haram dimakan oleh orang Islam Beberapa waktu lalu, tim YT Kres Islam sudah membuat video panjang yang mencoba menguraikan ini dalam sudut pandang Islam. Namun sebenarnya, tidak ada penjelasan logis empiris yang tidak bisa dibantah mengenai larangan atau pengharaman makan babi. Jadi, mengapa Islam mengharamkan mengonsumsi babi adalah semata-mata karena tertulis di dalam kitab suci. Titik Namun, channel ini akan menguraikan dengan pandangan lain. Kurang adil rasanya jika memotret fenomena pengharaman hewan tertentu hanya dari satu sudut pandang. Karena itu, akan saya paparkan alasan pengharaman hewan tertentu menurut sudut pandang antropologi dan sejarah. Tentunya, ini bisa saja akan mengguncang keimanan. Yang sudah siap, mari kita simak. Menurut kajian antropologi budaya, ada banyak sekali jenis hewan yang diharamkan dikonsumsi oleh bangsa maupun tradisi tertentu. Umumnya, pengharaman mengkonsumsi suatu jenis hewan memiliki alasan konservasi. Tentang babi, konon yang pertama mengharamkan babi dikonsumsi adalah masyarakat Yahudi purba. Tujuannya adalah untuk mencegah musnahnya babi yang pada masa itu dinilai oleh otoritas masyarakat Yahudi sudah mengalami penurunan populasi yang sangat tajam. Jika perburuan tidak dihentikan, paling tidak selama masa tertentu, populasi babi, yang di masa itu digolongkan sebagai makanan yang sangat berharga, akan terus merosot dan bisa punah. Pengharaman anjing, bukan hanya oleh umat Islam, tetapi oleh banyak tradisi. Pada berbagai masyarakat tradisional, anjing adalah mitra manusia dalam berburu dan penjaga. Bayangkan, jika hewan mitra buru juga dikonsumsi, maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan hewan buruan lainnya. Sapi dalam tradisi India, diharamkan dikonsumsi, karena sapi dipandang pemberi kehidupan lewat susunya. Jadi disinilah, sapi dianalogikan sebagai ibu, ibu kehidupan manusia. Di India dahulu kala, susu dan produk turunannya, adalah makanan mewah kalangan raja-raja. Karena itu, para raja berkepentingan untuk mempertahankan populasi sapi. Larangan konsumsi sapi, akan menjaga populasi binatang penghasil susu serta produk turunannya itu tetap tinggi. Selain itu, di India kuno, sapi juga sudah dimanfaatkan sebagai hewan mitra dalam olah tanah dan transportasi. Jika sapi habis, maka hilang pula lah tenaga besar yang bisa dimanfaatkan manusia dalam pertanian. Sekarang mari kita fokus ke babi. Karena, hanya babi yang tertulis dalam Al-Hur'an. Dari lima binatang yang dipelihara di Timur Tengah, babi tergolong binatang yang paling awal yang didomestikasi, yakni sejak milenium ke-7 sebelum masehi. Hal ini mendorong konsumsi babi yang tinggi pada masa lalu. Lezatnya babi, sudah menjadi makanan protein sehari-hari umat manusia kala itu. Berdasarkan penggalian arkeologis di sejumlah tempat di bulan Sabit Subur atau Arab bagian utara, ditemukan banyak sisa tulang belulang babi. Lokasi di mana sisa-sisa babi ditemukan, sebagian besar berada di wilayah Filistin, Mesopotamia, Syria, dan Mesir. Tulang belulang tersebut, diperkirakan berasal dari milenium ke-5 hingga ke-3 sebelum masehi. Dari milenium ke-2 hingga pertama sebelum masehi, tulang belulang babi semakin sedikit ditemukan. Hal ini menunjukkan, adanya penurunan domestikasi babi di wilayah tersebut. Kenapa menurun? Guna menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui bagaimana interaksi manusia dan babi di Timur Tengah pada masa lalu. Fisiologis Dibandingkan sapi, kambing, dan domba, maka babi tidak tergolong binatang ruminan. Ruminan, adalah binatang dengan lambung khusus yang terdiri dari 4 kompartemen, yang berguna untuk mengolah makanan dengan kadar fiber dan selulosa yang tinggi, macam rumputan dan jerami melalui fermentasi dengan bantuan mikroba sebelum masuk ke saluran cerna. Karena bukan tergolong ruminan, maka diet babi berbeda dengan diet kambing, domba dan sapi. Ia tidak dapat mencerna makanan yang terlalu kasar, seperti rumput dan jerami, dan lebih memilih yang lebih lembut mirip dengan makanan manusia. Perbedaan fisiologi sistem digestif babi inilah, yang membuat babi tidak digembala di padang rumput, melainkan dipelihara di pekarangan rumah. Lingkungan Diet babi yang sama dengan manusia ini, membuat masyarakat timur tengah menjadikan babi sebagai mesin pengolah limbah rumah tangga pertama di dunia. Di sejumlah kota, babi bahkan dibiarkan berkeliaran bebas, guna membersihkan sampah-sampah di jalanan. Sementara itu di Mesir, babi disertakan dalam proses pemibitan tanaman, dengan menginjak lahan menggunakan kaki-kaki mereka. Babi sendiri memang dipelihara untuk diambil dagingnya, tapi komoditas paling mahal yang dihasilkan dari babi adalah lemaknya. Lemak babi banyak digunakan sebagai bahan pembuat parfum dan obat-obatan. Sebagai bahan konsumsi manusia, daging babi menempati posisi terbawah dibandingkan dengan sapi, domba dan kambing di Mesir, Anatolia dan Shomessokotamia. Pada masa itu, para raja dan kalangan elit bangsawan, menjadikan sapi sebagai makanan utama mereka. Kelas menengah memakan domba dan kambing, sedangkan rakyat miskin dan jelata memakan babi. Klasifikasi makanan ini, membuat pemeliharaan babi bebas pajak, beda dengan pemeliharaan sapi, domba, dan kambing. Budaya. Posisi babi yang tidak menguntungkan ini, membuatnya dipandang sebagai binatang yang tidak suci. Herodotus bahkan mencatat, orang yang tanpa sengaja menyentuh babi, akan segera terjun ke sungai Nil tanpa melepas baju sama sekali, guna membersihkan diri mereka. Banyak kota di Mesopotamia, Filistin dan Mesir, babi dan anjing dilarang memasuki kuil, karena dinilai bukan binatang bersih. Bahkan ada catatan, di mana orang membatalkan ibadah korbannya, setelah melihat babi menginjakan kaki mereka di kuil. Larangan ini sebenarnya tidak mutlak, karena pada masa Amenhotep III, ada catatan mengenai pemberian seribu babi dan seribu anak babi ke kuil pah di Memphis. Selain itu, seti satu juga memperbolehkan babi untuk dipelihara di kuil Osiris di Abdos. Babi sendiri tetap digunakan sebagai salah satu binatang korban, setelah melalui proses ritual yang rumit dan ketat. Korban babi biasanya dikaitkan dengan perempuan, yakni sebagai ritual kesuburan, dan ritual magis macam guna-guna. Di beberapa tempat, babi juga digunakan sebagai pengganti pengorbanan manusia yang masih marak pada saat itu. Dalam Book of Dead Bangsa Mesir, Seth digambarkan dalam bentuk babi hitam, saat berkonfrontasi dengan Horus untuk memperebutkan dominasi atas Mesir. Dalam teks berikutnya, Tuhan Utama Mesir Rah, menyatakan bahwa babi dibenci oleh Horus. Seth merupakan Tuhan kekacauan yang membunuh Osiris, dan berusaha merebut tahta kerajaan Mesir. Guna menjaga agar Seth tidak kembali membuat kekacauan, ritual pengorbanan babi dilakukan di tepi sungai Nil. Pada upacara tersebut, babi yang dikorbankan secara brutal, dipotong-potong hingga hancur, dan sisanya disebar ke sungai. Ekologi dan Domestikasi Ayam Kita sudah melihat, bagaimana posisi babi yang dianggap rendah di kultur masyarakat Timur Tengah, yang meskipun termarjinalkan, namun masih tetap survive hingga masa Islam. Faktor terakhir yang memberikan penalti terbesar bagi keberadaan babi di region ini, adalah ekologi dan domestikasi ayam. Menurut Marvin Haris, salah satu penyebab pelarangan babi di Udaisme, adalah faktor ekologis. Keterbatasan ekologi dan geografis ini, kemudian diperparah dengan diperkenalkannya domestikasi ayam sekitar milenium pertama sebelum masehi, membuat pemeliharaan babi tidak prospektif secara ekonomi di Timur Tengah. Baik babi maupun ayam, sama-sama dipelihara di pekarangan rumah, dan merupakan binatang omnivora yang makan sisa-sisa makanan manusia. Maka ketika masyarakat setempat dengan kondisi ekologi yang buruk itu diberi pilihan, jelas mereka akan memilih ayam. Pertimbangan paling utama adalah, karena ayam lebih portable, sehingga lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan semi-pastoral. Selain itu, ayam juga menghasilkan produk sampingan berupa telur, yang juga merupakan sumber protein yang bagus. Babi dalam Bibel dan Huran Larangan konsumsi babi dan binatang-binatang lain dalam judaisme dijabarkan dengan lengkap dalam Leviticus 11. Pada ayat 7 berbunyi, jangan makan babi. Binatang itu haram, karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memamah biak. Berbeda dengan Bibel yang menggunakan sejumlah paradigma larangan, maka konsep makanan terlarang dalam Huran jauh lebih sederhana. Kita dapat temukan aturan tersebut dalam Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya, Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut selain Allah. Bila kita bandingkan dua ayat itu, maka kita akan temukan fakta, bahwa larangan konsumsi daging babi dalam Huran, tidak dibingkai dalam satu rumusan apapun sebagaimana Bibel. Di sini muncul pertanyaan, kenapa rumusan kuku terbelah, dan memamah biak tidak muncul dalam Huran. Salah satu alasan yang bisa kita deduksi, adalah konsep Bibel tidak cukup kuat dalam memfonis suatu hewan menjadi tidak bersih. Setidaknya dibutuhkan dua kriteria, agar seekor binatang menjadi kosher, yakni berkuku terbelah dan memamah biak. Sebaliknya, Huran hanya butuh satu kriteria saja, agar binatang tersebut menjadi tidak suci. Keterbatasan konsep ini, menyebabkan derajat ketidaksucian babi sama dengan unta dalam Bibel. Dari sudut pandang orang Arab yang perekonomiannya bersandar pada keberadaan unta, hal ini jelas tidak bisa diterima. Apa jadinya bangsa Arab jika mereka tidak boleh memakan daging unta dan meminum susunya? Guna memecah kebuntuan logis ini, Huran memberikan pemecahan paling jitu, dengan tidak mencantumkan kriteria kosher sebagai alasan halal dan haram. Dengan hanya menyebut babi sebagai binatang yang haram, maka unta pun terbebas dari beban kriteria logis Bibel yang tidak memadai. Di saat bersamaan, penegasan bahwa babi haram, menautkan Islam dengan ajaran Yahudi, dan kelokalan mereka sebagai warga Timur Tengah, yang sejak lama memiliki penilaian negatif terhadap babi. Dengan tidak memberi alasan bagi pelarangan babi, maka sesungguhnya, Huran memberikan jalan keluar yang pas dari pengharaman daging unta di Udaisme. Bagaimanapun juga, unta adalah jantung bagi revolusi Islam. Orang Arab tanpa unta, bagaikan orang Mongol tanpa kuda. Babi, memang sudah lama menyandang status daging kelas 3, jauh sebelum Islam datang. Mengharamkan babi di Arabia jelas lebih mudah, bahkan tanpa alasan spesifik apapun juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.